Halo telur-telur semua, ketemu lagi dengan saya di channel Mr. Lempeng Baik kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menghapus section break pada Microsoft Word Nah ini merupakan salah satu pertanyaan dari teman di kolom komentar Bahwa bagaimana menghapus next page hasil dari penomeran halaman Nah itu pertanyaan pada video yang kemarin tentang bagaimana cara memberikan penomeran halaman yang berbeda pada Microsoft Word Oke, kita akan menuju langsung ke filenya Itu mungkin pertanyaan perihal cara menghapus section break itu karena apa? Mungkin pada saat pengaturan penomeran halamannya itu terjadi kesalahan atau mungkin mau diganti Seperti itu, maka section breaknya perlu diatur ulang lagi Oke, caranya untuk menghapus section break Kita lihat dulu, tapi sebelumnya kita lihat header dan footernya Nah seperti video yang sebelumnya Yaitu section pada header dan footernya Pada file skripsi ini Itu terbagi menjadi 8 section Sampai daftar pustakanya Oke, bisa dilihat ya Nah, maka kita akan coba untuk menghapus semua sectionnya misalnya Tapi tergantung kebutuhan teman-teman sih Misalnya hanya dihapus 1 section juga Bisa silakan Cuma caranya sama nanti Oke, kita akan menuju lagi ke ini Lembar kerja atau kita close lewat sini aja Close header dan footernya Oke, bagaimana cara menghapus section breaknya Silakan teman-teman menuju ke menu view Ini, klik Silakan pilih draft Ini ya Oke, klik Baik Nah, dapat terlihat ya Ini section break pada setiap section dari file tadi Ya, dari lembar kerja tadi Oke, caranya sangat mudah untuk menghapus section break ini Ya, kita akan menghapus semua Coba kita akan menghapus semua section breaknya Silakan arahkan kursor ke bagian garis yang ini Yang titik-titik ini Ada tulisan section breaknya Ya, klik Ya, klik ini aja Sampai ini pointernya Mengarah di garis ini Ya, yang klip-klip ini loh Garisnya Kemudian tinggal Pilih del saja pada keyboard Tinggal tekan Pilihan del saja pada keyboard Ya Oke, sangat mudah ya Itu langsung hilang Yang garis titik-titik yang tadi ada tulisannya section break Oke, kita akan hapus lagi section break Pada section break yang kedua ya Yang bagian bawah Oke, nah ini yang bagian atas bab 1 Ada section breaknya juga Oke, kita akan hapus Ya, arahkan pointer di garis titik-titik ini Ya, sampai muncul Ya, pointernya sampai menunjukkan ini Yang garis klip-klip itu Kemudian silakan del untuk menghapus Oke, akan hilang garis titik-titik section breaknya Baik, kita menuju bab 2 Ada section breaknya lagi Silakan Seperti cara pertama tadi Ya Kemudian setelah Ini Berhasil ditunjukkan ini Kemudian tinggal del saja Delete Oke, menuju bab 3 Oke, ini ya bab 3 Ada tulisan section breaknya Arahkan Kursor ke garis titik-titik ini Kemudian kalau sudah Kursornya Tepat di garis ini Silakan pilih delete Untuk menghapus Oke, sudah terhapus Kita menuju Ke bab 4 Ini ya Ada section breaknya lagi Seperti tadi Kemudian delete Ya, sudah Kita menuju ke bab 5 Ya, ini Kemudian arahkan seperti tadi Kemudian delete Baik Ke bab 6 Eh, ke bab 6 Ke daftar pustaka Maaf Kemudian arahkan seperti tadi Kursornya Kemudian untuk menghapus Silakan pilih delete Baik, untuk kembali ke lembar kerja tadi Silakan menuju ke Pilihan print layout ini Kemudian klik Oke Oke, sekarang kita akan cek ya Seksion Setiap seksionnya tadi Apakah sudah terhapus Atau belum Kita menuju ke header dan footer nya Baik Sudah menjadi satu lagi ya Tidak terbagi-bagi Menjadi Beberapa seksion Jadi, seperti itu ya Cara untuk menghapus Seksion break Pada Microsoft Word Semoga Video ini dapat membantu Teman-teman semua Di rumah Jangan lupa Like dan subscribe Apabila video ini Bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like Jangan lupa like